Untuk pertama kalinya, Apple meluncurkan tidak hanya satu, tapi dua jenis iPhone baru, salah satunya iPhone 5C. Apakah kepanjangan dari huruf C di belakangnya? C untuk cheap alias murah? Bisa jadi karena Apple banting harga dan mematok iPhone 5C kapasitas 16GB dengan harga 99 dolar alias 1,1 juta rupiah dengan sistem kontrak. Yang 32GB, 199 dolar, sekitar 2,2 juta rupiah. Huruf C di iPhone 5C juga bisa jadi singkatan dari color atau warna. Tersedia 5 warna untuk berbagai selera. Spesifikasinya kurang lebih sama dengan iPhone generasi sebelumnya, iPhone 5. Lengkap dengan tampilan retina 4 inci dan prosesor A6. Apakah C dalam iPhone C singkatan dari China? Yang jelas Apple menyadari pentingnya membidik pasaran di Asia, di mana iPhone tidak hanya kalah bersaing dengan Android, tapi juga dengan ponsel-ponsel pintar buatan China yang berharga mesif ekonomis. Tapi tidak semua memandang langkah Apple mengeluarkan versi ekonomis iPhone sebagai langkah yang tepat. Menurut pakar di China, ini justru bisa melunturkan gengsi yang identik dengan produk Apple. Namun mereka yang ingin produk top Apple bisa melirik iPhone 5S. Smartphone tercepat Apple dengan prosesor terbaru A7 dan kamera canggih dengan fitur terlengkap untuk kategori smartphone, termasuk untuk video slow motion. Faktor wow iPhone 5S terletak pada fitur Touch ID. Seperti telah diduga sebelumnya, Apple menghadirkan teknologi sidik jari untuk mengunci dan membuka layar. Dengan sidik jari, pengguna 5S juga tidak perlu lagi memasukkan kata kunci saat melakukan transaksi di iTunes Store. Terima kasih telah menonton!